Wakil Wali Kota Jambi Maulana menghadiri dan memberikan bantuan dalam peresmian Laboratorium Bahasa SMA Adiaksa 1 Jambi pada Jumat pagi. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Pemirsa saat ini Jek TV sudah beralih ke siaran digital dan Jek TV dapat dinikmati menggunakan televisi lama dengan menambahkan set-top box. Berita Jek TV juga dapat diakses melalui kanal Youtube resmi Jek TV. Akhir kata saya Hamida Rizky pamit undur diri, tetap jaga protokol kesehatan. Selamat siang, selamat beraktifitas. Jek TV Inspirasi Kito. Jumat 26 Agustus 2022, Wakil Wali Kota Jambi menghadiri peresmian Laboratorium Bahasa di SMA Adiaksa 1 Jambi. Dalam kegiatan tersebut juga turut hadir Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi serta Ikatan Adiaksa Dharma Karini. Laboratorium Bahasa SMA Adiaksa 1 Jambi ini diresmikan langsung oleh Ketua Umum Adiaksa Dharma Karini atau IAD, Suruningwati Burhanuddin. Dalam hal ini, pemerintah Kota Jambi ikut serta dalam memberikan bantuan berupa meja dan kursi, serta sebelumnya telah memberikan bantuan komputer untuk pembelajaran. Wakil Wali Kota Jambi Maulana menyampaikan bahwa pemerintah Kota Jambi mengucapkan terima kasih terhadap seluruh jajaran Ikatan Adiaksa Dharma Karini yang terus ikut membantu meningkatkan sarana dan prasarana kualitas para guru dalam meningkatkan mutu pendidikan. Sesuai dengan kewenangan pemerintah Kota Jambi, yaitu mulai dari TKSDSMP di bawah koordinasi dengan pendidikan Kota Jambi, kami pemerintah sangat berterima kasih ya karena Yayasan Adiaksa Dharma Karini ikut serta membantu dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Jambi dengan adilnya sekolah yang semua tingkatan edik. Karena itu kewajiban bagi kami pemerintah juga mendukung, membantu sesuai dengan pemenangannya. Kami juga membantu misalnya Rehab TK tahun ini di perubahan, kita bantu. Kemudian juga hari ini menyerahkan bantuan untuk meja dan kursi. Sebelumnya juga kita pernah membantu komputer untuk kemudahan anak-anak kita menemukan pendidikan. Terima kasih telah menonton!